Pedang angin berbisik jelit 42. Hua Engelo pun meninggalkan kedua orang kakak beradik itu dan pergi sendirian. Sembari berjalan, tiba-tiba Hua Engelo merasa hatinya disergap kesepian. Entah sejak kapan, keberadaan kakak beradik itu sudah mengisi hati yang tua dan kosong. Hua Engelo, seperti yang dia katakan pada mereka sebelum pergi, adalah orang yang biasa malang melintang dalam dunia persilatan tanpa seorang kawan pendamping. Hua Engelo sering membantu orang, namun dia tidak suka bersandar pada orang lain, semua yang dia butuhkan dia kerjakan sendiri. Hua Engelo, hadir dalam banyak kehidupan orang lain sebagai penolong, namun hatinya sendiri tertutup rapat dari sentuhan kehangatan manusia lain. Baru setelah kedua orang kakak beradik itu hadir dalam hidupnya, dia bisa merasakan nikmatnya menerima kasih sayang orang lain. Ketika berjalan sendirian dalam keramaian seperti yang biasa dia lakukan di masa lalu, Hua Engelo tiba-tiba saja merasakan kerinduan pada celoteh dua orang anak muda itu. Pendekar tua itu pun tiba-tiba teringat dengan uluran persahabatan atau bahkan kasih sayang yang ditawarkan padanya, yang semuanya itu dia tolak dengan sopan. Pengalaman pahit di masa diarmaja membuat hatinya tertutup bagi manusia lain. Hua Engelo memang banyak menanamkan budi kebaikan pada orang lain, namun semuanya dia lakukan sebagai keaujiban, bukan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Heh, rupanya semakin tua, hatiku justru jadi semakin lemah, pikir pendekar tua itu dalam hatinya. Ya, bagi sebagian orang, hati yang diam, tenang, tak tersentuh dipandang sebagai satu kekuatan tersendiri. Bukankah air harus terlebih dahulu diam dan tenang sebelum isinya terlihat dengan jernih? Benarkah demikian? Tiba-tiba pendekar tua itu tercenung memikirkan hal ini. Sesuatu yang sudah dia pandang sebagai kebenaran selama berpuluh-puluh tahun, tanpa pernah mempertanyakannya. Tapi jika hal itu benar, mengapa justru dia merasa lebih hidup saat ini? Hua Engelo tidak sempat merenungkan hal itu lebih lama, matanya yang tajam melihat seorang pengemis dengan tanda-tanda pengikut Partai Kaipang. Segera saja Hua Engelo datang mendekat. Pendekar tua itu membungkukan badan, berpura-pura meletakkan sekeping uang sebagai sedekah, di saat yang sama dia membisikkan sebaris bait yang menjadi tanda pengenal bagi dirinya di antara para pengikut Partai Kaipang. Hati-hati dengan situ Hua Hua. Tingkahnya persis seperti kura-kura. Jika kau panggil, dia sembunyi kepala. Jika kau lari ke selatan, dia pergi ke utara. Tapi saat tidak kau cari, justru dia menampakkan batang hidungnya. Bait itu dibuat oleh Ketua Partai Pengemis di masa yang dulu, untuk mengolok-olok para keturunan Tabib Hua Tuo yang sejak memiliki ilmu bela diri, seringkali sulit ditemukan jejaknya tapi akan muncul dengan tiba-tiba pada saat dibutuhkan. Pada awalnya tidak ada bentuk perjanjian khusus antara Partai Kaipang dengan keturunan pewaris Tabib Hua Tuo. Pada perkembangannya, sejak pewaris ilmu pengobatan Hua Tuo Mahir ilmu silat dan mulai terjun dalam dunia persilatan, Tabib Dewa Hua jadi tidak gampang dipegang ekornya. Maklum saja, mereka sekarang sudah ahli ilmu meringankan tubuh dan juga ilmu menyamar. Lagi pula kebanyakan pewaris keluarga Hua memiliki dua perasaan yang bertentangan berkenaan dengan dunia persilatan. Mereka mengagumi keahlian para pendekar yang merupakan hasil dari latihan yang tekun selama bertahun-tahun. Di lain pihak sebagai orang yang hidupnya dibaktikan bagi pengobatan, mereka juga merasa ngeri pada kekerasan dunia persilatan pertentangan ini seringkalo membuat sikap para keturunan Tabib Hua Tuo dipandang aneh oleh tokoh-tokoh lain dalam dunia persilatan. Pengemis yang mendapatkan sedekah dari Hua NGLO itu pun membelalakan matanya, tidak percaya, bahwasannya dia yang hanya pengikut kelas rendahan justru mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan tokoh yang sulit ditemui ini. T. Tetuahua, ujarnya terbata-bata. Ya, benar ini aku, tolong antarkan aku pada pemimpin di cabang kota Changsa ini, ujar Hua NGLO dengan sabar. Baik, baik tetuah Hua, dengan tergopoh-gopoh, pengemis itu pun buru-buru membereskan tikarnya dan mengantarkan Hua NGLO ke markas besar partai Kaipang di kota Changsa. Sejak kekuatan parati Kaipang menurun, Bai Chungho membuat kebijakan baru, di mana markas besar Kaipang di setiap kota, selalu berpindah-pindah setiap waktu tertentu. Keuntungan mereka sebagai para pengemis, salah satunya adalah tidak memerlukan bangunan yang megah sebagai markas. Yang disebut markas besar itu bisa saja perkampungan kumuh, kawasan lampu merah, atau di tengah-tengah pasar sekalipun, bisa menjadi markas besar mereka. Asalkan ketua cabang di kota tersebut mangkal di sana, jadilah tempat itu sebagai markas besar. Kedatangan Hua NGLO, ternyata menimbulkan kehebohan kecil, pengemis yang mengantarkan Hua NGLO beberapa kali bertemu dengan anggota lain dari partai Kaipang. Ketika mereka bertanya siapa yang sedang dia antarkan, dengan tidak ragu-ragu pengemis itu pun mengatakannya. Yang mendengar jawabannya, pun ikut-ikutan terbelalak seperti dia dan kemudian ikut pula mengantarkan Hua NGLO menuju ke markas besar mereka. Itu sebabnya saat Hua NGLO akhirnya sampai di markas besar mereka, jumlah pengemis yang mengantarkannya sudah ada belasan orang. Karuan saja pimpinan cabang partai Kaipang di kota Changsa itu melotot, hi apa-apaan kalian ini? Tunggu sebentar Tetuali, ini ada tamu penting, ujar pengemis yang mengantar Hua NGLO setengah berbisik. Yang dipanggil Tetuali melirik ke arah Hua NGLO dan bertanya-tanya dalam hati, siapa orangnya yang dipanggil tamu penting ini? Maaf, siapa nama Tua yang terhormat? Ujarnya dengan sopan namun berwibawa. Tidak malu partai Kaipang punya nama besar, meskipun bintang mereka sedang merduk, namun orang-orangnya tetap punya karakter pahlawan. Bukan hanya tinggi rendahnya ilmu yang membuat sebuah partai disegani lawan. Tapi kegagahan dan keberanian mereka bisa menutupi kekurangan mereka dalam hal jumlah orang-orang berilmu. Agak disayangkan memang, partai sebesar Kaipang bisa kekurangan bakat dari generasi yang sekarang. Namun yang kurang itu ditutupi Bai Chungho dengan menekankan perlunya disiplin, rasa bangga terhadap partai mereka dan keberanian. Itu sebabnya Tetuali ini sedikit heran, mengapa ada tamu yang dipandang sedemikian tinggi oleh anak buahnya? Hua NGLO tersenyum, sungguh, saudara Bai Chungho benar-benar mampu mendidik orang, sehingga nama partai Kaipang tidak dilupakan orang. Namaku Hua NGLO. Kemudian dia pun membacakan kembali baik puisi olok-olok yang telah dipakai turun-temurun untuk memperkenalkan diri, dari pewaris keluarga Hua pada penerus partai Kaipang. Begitu mengenali puisi yang dibacakan itu, muka Tetuali berubah dengan cepat. Ah, rupanya Tetua Hua, maafkan aku, tapi bisakah Tetua bacakan baik yang kedua, ujar Tetuali sambil berjalan mendekat dan mendekatkan telinganya. Hua NGLO pun membisikan baik yang kedua, para pengemis yang lain hanya berdiri di tempatnya dan menunggu-nunggu dengan penasaran. Apakah terbukti yang datang ini benar-benar pewaris keluarga Hua? Rupanya puisi olok-olok untuk mengenalkan diri itu terdiri dari beberapa baik. Jika baik yang pertama bisa digunakan untuk meyakinkan mereka dari tingkatan paling rendah, maka di tingkatan yang lebih tinggi akan dibutuhkan dua baik. Demikian seterusnya sampai baik dan satu tanda pengenal, untuk memperkenalkan diri pada Ketua Partai Kaipang di masanya baik dan satu tanda. Pengenal ini nantinya akan diperlukan Hua Yingying jika suatu saat nanti dia ingin meminta bantuan dari Ketua Partai Kaipang di masa itu. Hua NGLO sendiri, asalkan sudah bertemu baik Chungho, tidak perlu lagi membacakan kebaik tersebut, karena Hua NGLO sudah beberapa kali bertemu dengan baik Chungho. Setelah mendengar baik yang kedua, Tetuali cepat mundur selangkah kemudian menjura memberi hormat. Ah, sungguh beruntung bisa bertemu dengan Tabib Dewahwa, tidak ku sangka orang rendahan macam diriku ternyata bisa bertemu dengan Tabib Dewahwa. Entah apakah ada yang bisa kami lakukan untuk Tuan. Tidak perlu terlalu sungkan. Sebenarnya aku datang ingin bertemu dengan Ketua kalian. Sebelumnya aku sudah mencari di beberapa kota, terakhir aku dengar dia akan menyambangi cabang di Changsa dulu sebelum pergi ke Gunung Songshan di Provinsi Hunan, ujar Hua NGLO dengan ramah. Memang benar kabar itu, tapi sayang Tabib Hua terlambat dua hari. Ketua Bae Chungho sudah berangkat dari Changsa dua hari yang lalu, jawab Tetuali dengan sedih, dalam hatinya dia berharpa bisa membantu Hua NGLO. Nama keturunan Hua Tuo memang melekat di hati setiap pengikut Partai Kaipang, hubungan yang sudah terjalin selama beberapa generasi tidaklah merenggang. Justru kisah-kisah petualangan kedua aliran tersebut, di mana mereka saling membantu dan menolong, membuat hubungan itu semakin erat. Hua NGLO pun mendesah penuh sesal, tapi segera dia berbalik ke arah Tetuali dan menepuk bahunya. Sudahlah, tak usah dipikirkan, adalah salahku jika aku tidak bisa bertemu dengannya. Apakah Ketua Bae Chungho akan langsung menuju ke kaki Gunung Songshan? Atau kan gak akan mampir ke tempat lain lagi, ujar Hua NGLO dengan ramah. Beliau tidak akan mampir ke cabang lain lagi, waktunya sudah terlalu mepet untuk itu. Beliau berkata akan langsung menuju ke Gunung Songshan. Sebenarnya ada masalah apa, jika aku boleh tahu, ujar Tetuali. Hua NGLO memandangi Tetuali beberapa lama, kemudian dia berkata, Bolehkah aku memeriksa nadimu sebentar? Meskipun merasa keheranan Tetuali segera mengajukan pergelangan tangannya dan berkata, Tentu saja, tidak ada masalah. Hua NGLO pun menyentuh pergelangan tangan Tetuali, ringan saja, Namun jari-jari yang peka bisa melihat banyak lewat sentuhan yang ringan itu. Hua NGLO memejamkan mata beberapa lama, menajamkan perasaannya. Setelah beberapa lama memeriksa, barulah dia membuka matu dan tersenyum. HMMM, baguslah, ku kira tidak ada seorang pun pengikut partai kalian yang jatuh dalam cengkeraman obat iblis itu, Ujar Hua NGLO dengan lega. Tabib Dewa Hua, ada apa sebenarnya? Tanya Tetuali penasaran. HMM, aku tidak bisa mengatakan banyak saat ini, masih ada beberapa hal yang terasa gelap. Namun yang pasti, aku menemukan ada orang-orang partai pedang keadilan di Guiyang yang sudah mengkonsumsi semacam obat atau racun. Obat ini memiliki pengaruh pada susunan syaraf dan kerja otak, siapapun yang meminumnya akan mendapati dirinya tergantung pada obat ini agar bisa bekerja secara normal dan merasa tersiksa saat berhenti meminum obat ini, Ujar Hua NGLO menjelaskan. Tetuali dan mereka yang mendengarnya terkejut oleh berita itu. Ah, apakah benar demikian? Berarti partai pedang keadilan berada dalam bahaya, Ujar Tetuali. Benar, untuk itu aku ingin mengabarkan berita ini pula pada ketua kalian. Aku dengar saudara Bai Chung Ho memiliki penilaian yang baik terhadap ketua Ding Tao dan sekarang ini partai kalian berhubungan dekat dengan partai pedang keadilan, jawab Hua NGLO. Berita yang tabik dewa Hua dengar itu benar. Bahkan salah satu tujuan ketua Bai Chung Ho mengunjungi beberapa cabang Kaipang yang ada di sekitar wilayah selatan, adalah untuk meminta setiap pengikut partai Kaipang, untuk mengawasi dan membantu keamanan cabang-cabang dari partai pedang keadilan yang saat ini kosong dari para pengikut utamanya, jawab Tetuali. HMM, benar, itu pula yang kudengar di cabang-cabang lain sebelum sampai ke Changsa ini. Kukira orang-orang dari partai pedang keadilan pun sadar bahwa tidak seluruh anggotanya bisa dipercaya dan mereka berniat untuk melemparkan kartu terbaik mereka di satu tempat, ujar Hua NGLO. Begitulah pendapat ketua Bai Chung Ho, beliau pun berpendapat bahwa hal itu lebih baik daripada membagi kekuatan di banyak tempat dan mendapati seluruhnya habis di babat lawan karena terlampau lemah untuk menghadapi lawan. Namun ketua Bai Chung Ho tidak ingin pula, kesempatan ini digunakan oleh lawan-lawan partai pedang keadilan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Itu sebabnya dia memerintahkan agar sebisa mungkin kami membantu keamanan partai pedang keadilan, meskipun tetap harus mengukur kekuatan kami sendiri, jawab Tetuali. Lalu bagaimana rencana Tabib Dewa sekarang? Tanya Tetuali dengan simpatik. Hua NGLO berpikir sejenak kemudian menjawab, ku kira tidak ada jalan lain kecuali pergi ke kaki gunung Songshan. Meskipun sedikit terlambat, setidaknya aku berharap kami masih bisa melihat acara utamanya. Baiklah kalau begitu keinginan Tabib Dewa, namun jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk memintanya dari kami, ujar Tetuali. Hua NGLO pun berkata, terima kasih banyak untuk persahabatan kalian, ku kira apa yang ku minta tidak jauh berbeda dari San Ketua kalian sendiri. Hanya saja setelah mengetahui berita yang ku bawa ini, ku harap kalian lebih bisa memikirkan situasi dari partai pedang keadilan. Ya, kami mengerti, bukan hanya ancaman dari luar, dari dalam partai pun ada banyak musuh yang bersembunyi, ujar Tetuali yang mengeluh dalam hati, karena tugas yang diberikan oleh Bai Chungho rupanya lebih sukar daripada yang dikiranya. Baiklah, kalau begitu aku pamit dahulu, ujar Hua NGLO bersiap-siap pergi. Ah, mengapa tidak mampir sedikit lebih lama, biar kami bisa menjamu Tuan, ujar Tetuali buru-buru, ketika menyadari Hua NGLO hendak pergi. Lain kali saja, kali ini aku pergi bersama beberapa orang teman. Mereka sedang menungguku, jawab Hua NGLO. Baiklah kalau begitu, tapi lain kali, sedikit terbata Tetuali berkata. Ya, lain kali tentu aku akan mampir ke Changsa untuk menikmati jamuan yang kau siapkan, ujar Hua NGLO sambil tersenyum. Wajah Tetuali dan mereka yang hadir di situ jadi cerah. Hua NGLO kemudian bergegas kembali ke penginapan, sepanjang perjalanan otaknya berputar, memikirkan rute terdekat untuk sampai di kaki Gunung Songshan sebelum acara utama dimulai. Apakah keberadaannya di sana masih memberikan satu arti atau tidak? Tabib tua itu sendiri tidak merasa yakin. Tapi kabar yang mengatakan bahwa Ding Tao pergi ke kaki Gunung Songshan dengan seluruh kekuatan intinya, bersama-sama seluruh orang-orangnya yang bisa dia percaya, membuat hati Hua NGLO sedikit lebih tenang. Keputusan para pemimpin Partai Pedang Keadilan itu menunjukkan bahwa mereka juga tidak buta sama sekali dengan keadaan di dalam partai mereka. Saat sampai di penginapan, Hua Yingying dan Wang Renfu sudah menunggu. Begitu melihat pandangan mati mereka. Yang bertanya-tanya, Hua NGLO menggelengkan kepala. Kedua kakak beradik itu pun mendesah lelah. Kali ini pun kita terlambat, ketua Bai Chungho sudah berangkat ke kaki Gunung Songshan dua hari yang lalu, ujar Hua NGLO. Sebenarnya, akulah yang salah perhitungan. Kalau dipikir baik-baik, memang wajar jika ketua Bai Chungho berhenti hanya sebentar saja di Changsa. Waktu diadakannya. Pemilihan Wu Lin Mengzihu sudah semakin dekat. Jika tidak buru-buru pergi, maka tidak akan ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri di kaki Gunung Songshan. Lanjut Hua NGLO. Apakah sebaiknya kita pergi sekarang juga, tanya Wang Renfu. Sekilas Hua NGLO memeriksa isi kamar dan dilihatnya, meskipun kedua kakak beradik itu sudah berganti pakaian dan tampak segar, buntalan pakaian dan bekal yang mereka bawa belum dibuka. Nampaknya kedua kakak beradik itu sudah siap untuk berangkat sewaktu-waktu. Tidak usah, sebaiknya malam ini kita beristirahat sebaik-baiknya. Sudah beberapa hari kita harus tidur di alam terbuka, tidak ada salahnya malam ini kita tidur dengan atap di atas kita dan kasu rempuk di bawah kita, ujar Hua NGLO. Bagaimana dengan waktunya diadakan pemilihan Wu Lin Mengzihu, tanya Hua Yingying. Tidak banyak yang bisa kita lakukan saat ini. Kalaupun kita mengejar mereka tanpa menghitung waktu, paling cepat kita akan sampai di sana hari sebelum Wu Lin Mengzihu dilaksanakan. Dalam waktu yang hari itu, sudah tidak ada waktu untuk memeriksa siapa-siapa yang meminum obat itu dan siapa yang tidak, ujar Hua NGLO. Hua Yingying tertunduk sedih, Wang Renfu yang melihat itu dengan perlahan membelai-belai punggung adiknya itu. Melihat itu Hua NGLO berusaha menghibur mereka, dari yang ku dengar, sepertinya baik Ketua Deng Tao maupun Ketua Bai Chungho, sudah bersiap-siap terhadap apa yang kita khawatirkan. Kemungkinan besar, mereka sudah dapat merasakan adanya gerakan yang titka wajar, hanya bentuk pastinya saja yang belum bisa mereka lihat. Itu sebabnya Ketua Deng Tao berangkat bersama seluruh kekuatan intinya, sementara Ketua Bai Chungho sudah berpesan pula kepada hampir seluruh cabang partai Kaipang yang ada di selatan untuk ikut mengawasi dan mengamankan cabang-cabang partai pedang keadilan yang bisa dikatakan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Semoga saja kakak Deng Tao bisa melewati kesulitan-kesulitan yang harus dia hadapi, Gumam Hua Yingying. Wang Renfu menepuk bahu adiknya dan berkata, Sudahlah tidak perlu dirisaukan lagi. Deng Tao toh seorang lelaki sejati, takkan patah oleh kesulitan, melainkan tumbuh semakin besar setiap kali melewati kesulitan-kesulitan. Hua Ngello mengangguk setuju, Sudahlah, sebaiknya kita beristirahat baik-baik, beberapa hari ke depan kita tidak akan sempat mendapatkan istirahat yang cukup. Aku ingin kita bisa sampai di kaki Gunung Songshan, setidaknya satu hari sebelum puncak acara dimulai. Dengan begitu, kita masih memiliki waktu untuk memulihkan tenaga. Jika beberapa tokoh besar masih berada dalam perjalanan menuju kaki Gunung Songshan, Deng Tao dan kelompoknya, saat itu sudah memasuki kota Deng Feng, tempat Gunung Songshan berada. Dengan jumlah pengikut yang hampir mencapai orang lebih, bukan perkara mudah untuk mengurus akomodasi mereka. Tindakan Deng Tao ini sempat juga jadi bahan pembicaraan tokoh-tokoh lain, yang jumlah rombongannya tidaklah sebesar mereka. Namun Deng Tao dan pengikutnya menutup telingat terhadap pembicaraan orang. Lagipula Chou Liang dan orang-orangnya sudah mengaturkan semuanya, jauh sebelum perjalanan dimulai. Sehingga setidaknya sudah tersedia satu tempat yang cukup untuk menampung mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut. Mereka tidak sampai harus berebutan dengan tokoh-tokoh lain yang mencari penginapan. Untuk menghindari terjadinya bentrokan yang tidak diinginkan, akibat salah perkataan atau darah panas yang mudah sekali terpicu dalam suasana yang penuh persaingan antara pendukung calon yang berbeda, Deng Tao memberikan perintah agar tidak ada anggota Partai Pedang Keadilan yang keluar dari tempat mereka tinggal. Hanya sebagian kecil saja yang bisa keluar masuk, itu pun sekedar untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka yang dipilih untuk tugas ini adalah Anggota yang sudah matang dan cukup umur, dipimpin oleh Kin Hoon. Wah, bosan sekali, ujar Kin Bayu sambil menatap langit yang cerah. Sabarlah, tinggal satu hari lagi, besok kita bakal melihat keramaian, sahut Sangao yang ikut bermalas-malasan di halaman rumah tempat mereka tinggal di kota Deng Feng. Menurutmu, ada berapa banyak orang yang berhasil mendapatkan medali giyok yang dikeluarkan Saolin sebagai tanda lulus ujian, tanya Kin Bayu. HMM, ada pendekat Leijian Feng dari utara itu, yang terkenal dengan Luoyan Hseng-nya, berasal dari Kunlun tapi kemudian mengembangkan ilmunya sendiri. Tong Baidun, wakil dari keluarga Tong dengan senjata rahasianya. Deng Song Yan, pendekat dari keluarga Deng dengan ilmu tombak warisan keluarga. San Zeng Ki, satu jari, satu provinsi, memiliki ilmu totok yang disegani lawan dan kawan. Bai Sik Sian, dengan pukulan petir, pernah menghajar habis satu gerombolan penyamun seorang diri. Lu Jing Yun, si empat kaki, terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya, namun juga disegani. Karena permainan sepasang pedangnya. Ksi menelisi, permata dari San Ksi, wajah tampan, ahli sastra dan ilmu pedang, dalam satu bulan berhasil membunuh kepala geng utama di San Ksi dan menyatukan mereka semua di bawah kendalinya, jawab San Gao sambil menghitung dengan jarinya, jadi seluruhnya ada orang, orang dengan ketua Deng tahu. HMM, bagaimana dengan Linan Hun dengan kipas besinya, tanya Kin Bayu. Kurasa dia tidak akan lolos ujian, ilmunya tergolong kelas atas. Namun dia terlalu gemar arak dan perempuan, sejak namanya terangkat setelah mengalahkan mengksin pendekar pedang dari Ho Asan, tidak pernah terdengar lagi prestasi yang menonjol, Jowan San Gao. Tapi mengapa kau masukkan juga Lu Jing Yun, bukankah dia juga seorang yang suka pelesiran dan bermain perempuan, tanya Kin Bayu. Lu Jing Yun mungkin yang terlemah ilmu silatnya dibandingkan orang yang lain. Tapi dia punya kelebihan dalam ilmu meringankan tubuh, hal ini menguntungkan dia dalam menghadapi ujian yang ditetapkan Shaolin. Kalau dia orang yang tahu diri, dia akan mundur sebelum pertandingan dimulai, ujar San Gao menjelaskan perhitungannya. Bagaimana dengan Z.H.U.C.U.S. Hen, mengapa dia tidak masuk dalam perhitungan Lu? Bukankah dia terkenal dengan langkah ajaibnya, tanya Kin Bayu. Z.H.U.C.U.S. Hen, menurutku bisa lolos melewati ujian yang ditetapkan oleh Shaolin. Tapi bila tidak salah perhitunganku, segera setelah dia mendengar Leijian Feng dan Ximen Lisi ikut pula dalam pertandingan ini, dia akan mengundurkan diri, ujar San Gao. Mengapa demikian, tanya Kin Bayu. Leijian Feng berasal dari Kunlun, menguasai pula dasar-dasar langkah Bagua, langkah ajaib sebenarnya berdasarkan pula perhitungan I Ching. Melawan Leijian Feng, langkah ajaibnya tidak akan banyak berguna, di saat yang sama Leijian Feng masih memiliki pukulan mematikan Luoyan Seng. Kabarnya sejak dikembangkan oleh Leijian Feng, Luoyan Seng milik Kunlun di tangannya memiliki perkembangan dan bentuk baru, nama Luoyan Seng tetap dipakai sebagai bentuk penghargaan. Kebanyakan anak murid Leijian Feng, Menyebutnya Luoyan Seng keluarga Leijian, San Gao menguraikan alasannya. Lalu apa hubungannya pula dengan Ximen Lisi, tanya Kin Bayu. Dengan Ximen Lisi, Z.H.U.J.S.H.N. memiliki hubungan yang unik, keduanya sempat mengangkat saudara sebelum Ximen Lisi menjadi orang pertama di Provinsi San Xi. Ada yang mengatakan, kerja Ximen Lisi membunuhi ke kepala geng itu, tidak lain untuk membalaskan sakit hati sahabatnya Z.H.U.J.S.H.N. Namun karena suatu sebab, persahabatan mereka merenggang, sejak Ximen Lisi menjadi kepala organisasi di San Xi, jawab San Gao. Wah! San Gao, pengetahuanmu banyak sekali, ujar Kin Bayu. Hehehe, jangan salah. Itu semua ayahku yang mengatakan, semalam aku menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang kau tanyakan, jawab San Gao disambut tawa terbahak-bahak dari Kin Bayu. Setelah tawa mereka meredah, Kin Bayu pun bertanya, apakah semalam kau sempat bertemu ayahmu? Bukankah sekalian? Paman, sedang membantu Ketua Ding Tao mematangkan latihannya? Benar, mereka bergantian berlatih tanding melawan Ketua Ding Tao, kemarin ayah minta izin untuk menengok diriku sebentar. Tidak masalah, toh masih ada Paman Masong Kuan, Paman Pendeta Liu Chun Chao dan yang lainnya, jawab San Gao. Oh, begitu. Apakah ayahmu bercerita tentang latih tanding mereka? Ayahku sendiri tidak banyak bercerita, dia hanya mengatakan padaku untuk menyaksikannya sendiri pada saat pemilihan nanti, jawab Kin Bayu. Sama saja dengan ayahku, katanya ilmu rahasia, lagi pula dijelaskan juga belum tentu mengerti. Begitu kata ayah, sahut San Gao. Daripada bermalas-malasan di sini, bagaimana kalau kita mengisi waktu dengan berlatih bersama saudara-saudara yang lain, tanya Kin Bayu. Boleh juga, jawab San Gao sambil bangkit berdiri. Diam di dalam rumah selama beberapa hari, tanpa pernah berjalan-jalan di luar memang membosankan, tapi sekian hari berlalu, tidak ada yang berpikir untuk melanggar. Bukan takut untuk melanggar, tapi memang tidak ingin melanggar. Mereka memilih untuk mencari-cari kegiatan sendiri yang bisa dilakukan di dalam rumah yang cukup besar itu. Dengan jumlah yang hampir mencapai orang, tidak sulit untuk mencari-cari kegiatan untuk menghabiskan waktu. Ada yang memilih berlatih bersama, tapi tidak jarang juga mereka menghabiskan waktu dengan permainan-permainan. Bukan hanya pihak Ding Tao saja yang bersikap menahan diri, dari pengikut calon lain pun bersikap demikian pula. Jika ada perkelahian, justru biasanya terjadi di antara mereka yang datang untuk menjadi penonton, tanpa memiliki ikatan khusus dengan calon-calon tertentu. Dengan banyaknya orang-orang dunia persilatan yang datang, kota Deng Feng pun jadi ramai dengan pengunjung-pengunjung yang berwajah keras dan kepalan tangan yang tidak kalah keras. Keberadaan mereka menguntungkan pemilik penginapan dan rumah makan, tidak sedikit pula penduduk yang secara dadakan menyewakan rumah mereka sebagai tempat penginapan. Rasa was-was yang sempat muncul. Menghilang setelah mereka melihat bagaimana cekatannya biksu-biksu Saolin yang tersebar membantu para penjaga keamanan untuk menghentikan pertarungan dan kericuhan yang terjadi. Apalagi jika ada orang dunia persilatan yang hendak memaksakan kehendak pada penduduk sekitarnya. Bukan berarti setelah itu tidak ada pertarungan antar orang dunia persilatan sendiri, hanya saja jika mereka hendak bertarung, mereka melakukannya di luar kota Deng Feng sehingga tidak mengganggu penduduk yang tidak tahu menahu. Tentu saja bukan hanya dari anak murid Saolin yang menjaga ketertiban selama diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu. Di kota-kota lain di sekitar kota Deng Feng, anak-anak murid perguruan besar yang lain ikut pula meronda dan menjaga keamanan. Kesibukan ini tentu saja menarik banyak perhatian dari penduduk di sekitar kota Deng Feng dan pada saat hari yang ditentukan, bukan hanya orang-orang dari dunia persilatan yang datang. Banyak juga mereka dari halayak umum yang datang hanya untuk melihat keramaian. Bisa dibayangkan berapa puluh ribu orang berkumpul di sana. Panggung yang luas sudah disiapkan di kaki gunung Songshan. Biksu-biksu, Saolin, bercampur bersama beberapa anak murid dari Wudang, Kunlun, Hoasan, Enmei dan Kongtong berjaga di sana. Seberapa luas tempat yang disediakan sulit digambarkan. Itu pun banyak sekali yang tidak mendapatkan tempat. Mereka ini harus puas untuk berada di kejauhan, sekedar mendengar berita dan menyaksikan tokoh-tokoh dunia persilatan yang lalu-lalang di depan mereka. Banyak juga mereka yang pekerjaannya sebagai pendongeng mencari sekeping dua keping uang dengan menjual cerita. Di tempat pemilihan itu sendiri, sudah berkumpul orang ketua dari enam perguruan besar yang duduk di kursi kehormatan di atas panggung. Di sisi kiri dan kanan panggung sudah disediakan pula buah kursi, buah kursi di sisi kiri dan buah kursi di sisi kanan. Kursi tersebut disediakan bagi orang yang memegang medali giyok sebagai tanda lulus ujian, menerobos barisan yang dijalankan oleh biksu-biksu Saolin. Sudah ada kursi yang diduduki. Di belakang ke kursi yang sudah diduduki, berdiri berjajar beberapa orang terpercaya dari calon Wulin Mengzhu yang duduk di sana. Di belakang Ding Tao berdiri Ma Songkuan, Chulin He, pendetali Ucun Chao, Wong Xiaho, Tang Xiong dan Lian Mao. Sementara orang yang lain adalah tepat sesuai tebakan Sang Gao. Mereka itu adalah Leijian Feng, Tong Baidun, Deng Songyan, San Zengki, Bai Sik Sian, Lu Jing Ngu dan Ximen Lisi. Di kursi-kursi yang disediakan bagi ketua perguruan besar, duduk ketua Saolin Biksu besar Hongzhen, ketua partai Ubudang Pendepta Chongxan, ketua partai Nmei Biksuni Huan Feng, ketua partai Kongtong Zongmei Xia, ketua partai Kunlun Guangyang Kuang dan di kursi untuk perguruan Hoasan duduk tetua Ksun Xiaoma. Untuk beberapa lama tidak ada yang terjadi, keenam ketua perguruan besar saling berbicara di antara mereka sendiri. Calon-calon yang ada diam dan saling pandang, sesekali terlihat mereka berbisik-bisik dengan orang kepercayaannya yang berdiri di belakang mereka. Acara belum bisa dibuka, karena kursi ke masih kosong dan tidak diduduki oleh orang yang seharusnya duduk di sana. Sementara lapangan yang luas, perlahan-lahan makin penuh oleh orang yang datang. Bahkan di tempat-tempat yang jauh pun orang berusaha mencari tempat yang strategis untuk melihat. Di bagian terdekat dari panggung itu sendiri, sudah disediakan ratusan kursi, namun hanya orang-orang tertentu yang bisa duduk di sana. Terutamanya mereka yang mendapatkan undangan resmi. Ada pula mereka yang tempatnya tidak jelas sehingga tidak bisa dikirimkan undangan khusus, namun memiliki nama besar yang patut diperhitungkan. Kursi-kursi ini diperuntukkan bagi tokoh-tokoh tersebut. Orang pada umumnya sudah maklum akan hal ini, sehingga meskipun melihat ada kursi-kursi yang masih kosong, mereka cukup tahu diri untuk tidak maju dan duduk di sana. Ada saja orang yang memandang diri terlalu tinggi dan maju untuk duduk di kursi tersebut. Namun orang semacam ini harus siap-siap merasa malu, karena mereka yang bertugas akan menanyakan siapa nama mereka, jika nama mereka tidak terdapat pada daftar yang dibawa oleh petugas, maka dengan sopan mereka akan dipersilahkan meninggalkan tempat. Jika tidak bisa diusir dengan kata-kata, tanpa ragu petugas yang ada akan mengusir mereka dengan kekuatan. Mereka yang bertugas untuk menjaga tidak bisa dibuat main-main, karena seluruhnya adalah murid-murid utama dari ke-6 perguruan besar. Ada saja mereka yang berusaha mendapatkan nama dengan sengaja mencari perkara. Adu tenaga dalam atau adu kelincahan, antara petugas dengan mereka yang demikian ini cukup menjadikan suasana tidak membosankan bagi para penonton di sekitar tempat tersebut. Meskipun demikian, jarang terjadi sampai harus mencabut senjata atau beradu pukulan. Kejadian-kejadian seperti ini tentu saja sudah diperhitungkan, jumlah kursi yang disediakan pun memang disediakan lebih banyak daripada jumlah tamu dalam daftar. Sesekali ketika petugas mendapati tokoh tidak ternama, namun memiliki tingkatan yang cukup tinggi, pada akhirnya mereka dipersilahkan untuk duduk di sana. Ketika peristiwa itu terjadi, tentu saja, nama mereka yang berhasil duduk ini dengan segera menjadi bahan pembicaraan di antara orang-orang persilatan yang lain. Matahari beranjak semakin ke tengah, namun kursi ketidak juga diisi, suasana mulai ramai oleh bisik-bisik orang tentang kursi ketersebut. Di saat yang sama, orang-orang yang diminta atau berusaha, duduk di kursi-kursi, di sekeliling panggung sudah tidak bertambah lagi jumlahnya. Bisa dikatakan, seluruh orang-orang dunia persilatan yang hendak mengikuti pemilihan Wulin Mengzhu itu sudah hadir di sana. Seluruhnya kecuali, calon Wulin Mengzhu kebeserta pendukungnya. Kursi yang kosong itu membuat tanda tanya besar di benak banyak orang. Dengan melihat pengaturan yang ada dan siapa saja yang duduk di kursi yang lain, mudah. Diduga bahwa dari sekian banyak tokoh dunia persilatan yang datang dan ingin menjadi calon Wulin Mengzhu, hanya ada orang yang lolos dari ujian yang diadakan Shaolin. Orang yang duduk di sana, sudah banyak dikenal, lalu siapa orang ke yang ditunggu-tunggu ini. Setiap orang mulai berhitung dan saling berdiskusi. Namun dari sekian banyak nama yang mereka ketahui, tidak seorang pun yang bisa menjadi orang ke tersebut, sehingga kursi yang kosong menimbulkan misteri tersendiri. Biksu besar Hongzhen menebarkan pandangan matanya ke sekeliling lapangan, akhirnya dia berkata pada ketua perguruan besar yang lain, orang ketidak perlu ditunggu lagi, jika keadaan dibiarkan berlarut-larut hanya akan mengundang pertanyaan banyak orang. Apa yang akan terjadi? Biarlah terjadi dan kita hadapi nanti. Pendeta Chongxan mengangguk setuju, ku rasa Biksu Hongzhen benar, jika orang itu memang hendak menimbulkan kericuhan, biarlah kita hadapi pada saat dia muncul nanti. Tetua Ksun Xiaoma bertanya, apakah orang yang diutus untuk menyelidiki masalah ini belum juga muncul. Biksu Hongzhen menggelengkan kepala, belum ada kabar, pagi ini sudah ku kirimkan pula kelompok yang kedua, namun belum ada kabar juga dari mereka. Aku lihat ada awan gelap sedang menaungi Shaolin hari-hari ini, semoga kebesaran Biksu Hongzhen mampu mengusirnya, ujar Zong Meiksia dengan nada serius dan prihatin. Biksu Hongzhen melirik tidak senang pada ketua partai Kongtong tersebut dan menjawab dengan sabar, ku harap tidak terjadi apa-apa dengan mereka, tapi kalaupun terjadi sesuatu, Shaolin bukan perguruan yang baru terbentuk tahun kemarin, besar kecil, segala macam kesulitan sudah pernah kami hadapi. Pendeta Chongxhen yang melihat Zong Meiksia hendak menjawab lagi, buru-buru menyelah sebelum Zong Meiksia sempat berkata-kata, jadi kita semua setuju agar acara segera dimulai saja. Bagaimana? Kita mulai saja sekarang, ujar Biksu Nihuan Feng sambil melirik Zong Meiksia dengan tajam. Aku menurut saja pendapat kalian, jawab Guang Yang Kuang yang paling muda di antara mereka. Ku rasa jalan itu yang terbaik, ujar Tetua Ksun Xiaoma dari Hoasan. Apakah saudara Zong Meiksia punya pendapat lain? tanya Biksu Hongzhen samlil menatap tajam. Zong Meiksia hanya tersenyum sinis dan menjawab, kalau orang sudah memberikan suara, apa artinya suaraku seorang? Sudah tentu aku setuju dengan kalian semua. Baiklah kalau begitu aku akan buka acara hari ini, ujar Biksu Hongzhen sambil bangkit berdiri. Suasana yang tadinya ramai oleh bisik-bisik ribuan orang, tiba-tiba jadi sunyi senyap ketika mereka melihat Biksu Hongzhen bangkit berdiri. Setiap orang memasang telinga untuk mendengarkan. Saat yang ditunggu-tunggu tampaknya sudah tiba. Biksu Hongzhen sudah berumur lanjut, gerak-geriknya tidak lincah bersemangat layaknya seorang muda. Tapi juga tidak terlihat dia bergerak tertatih-tatih seperti orang tua yang sakit sendi-sendinya. Melihat Biksu Hongzhen bergerak, seperti melihat gerakan sungai yang dalam, terlihat tenang. Tidak beriak, namun menyembunyikan kekuatan yang besar. Biksu tua itu tidak berperawakan tinggi besar seperti Biksu Pujit, tingginya mungkin hanya setinggi pundak ding tau, tapi dari tubuh kecil itu terasa perbawa yang besar. Berjalan ke tengah panggung, Biksu tua itu merangkapkan tangan di depan dada dan memberikan hormat ke segenap penjuru. Ku ucapkan selamat datang di kaki gunung Songzhen pada segenap saudara sekalian. Harap maafkan kami jika ada kesalahan yang tidak disengaja yang kami lakukan sebagai tuan rumah, ujar Biksu Hongzhen sebagai pembukaan, suaranya terdengar jelas sampai jauh. Semua orang mendengarkan dengan hidmat, Biksu Hongzhen bisa dikatakan sudah mendekati tataran legenda hidup. Ksun Xiaoma yang seumur dengannya pun menghormati Biksu tua ini sebagai tokoh pilih tanding. Satu-satunya tokoh yang bisa menyamai Biksu tua ini bisa dikatakan hanya ada seorang, yaitu sahabatnya juga, pendeta Chongxan. Ren Zuo-chan boleh saja semakin menanjak ilmunya, bahkan diperhitungkan akan menyamai atau melebih Biksu Hongzhen dan pendeta Chongxan pada pertemuan tahunan. Berikutnya, namun hal itu tidak lepas dari bertambahnya usia kedua tokoh legendaris itu. Jika ada cacat atau kekurangan pada kedua tokoh ini, maka hal itu adalah sikap mereka yang sangat pasif dalam menjalani keberadaan mereka sebagai seorang tokoh dalam dunia persilatan. Jika tidak demikian, mana mungkin Chongxan yang cenderung kejam dan angin-anginan bisa malang melintang? Atau sikap sombong ketua perguruan kunyulun guang yang kuang, yang meskipun termasuk golongan lurus, namun tidak segan-segan menindas yang lemah? Atau tokoh sesat macam sepasang iblis muka giyok, yang sudah beberapa bulan ini lenyap dari dunia? Persilatan Selain sepasang iblis itu masih ada, bayangan darah Zheng Woy Ibling, tokoh sesat dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tanpa tanding, Raja Perompak Yew Echang Ling dan beberapa nama lain yang tampaknya tidak muncul pada pertemuan pemilihan Wu Lin Mengzhu kali ini. Sebelum adanya pertemuan lima tahunan yang diadakan Renzuo Chan, tidak banyak orang yang tahu akan tinggi rendahnya ilmu kedua orang ini. Banyak yang beranggapan adalah nama besar Saolin dan Wu Dang saja yang membuat dua perguruan besar itu bertahan. Baru setelah Renzuo Chan menantang tokoh. Tokoh persilatan daratan untuk mengadu ilmu, nama kedua tokoh itu berkibar sebagai penyelamat muka mereka. Itu pun menanti tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Renzuo Chan, barulah mereka berdua maju ke depan. Bergantian mengalahkan Renzuo Chan dalam sebuah pertandingan yang adil. Bisa dikatakan sikap mereka yang menyembunyikan kekuatan ini adalah salah satu penyebab Renzuo Chan salah perhitungan dan muncul terlalu cepat untuk menantang tokoh-tokoh dalam dunia persilatan di daratan. Dalam perhitungannya tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, sementara Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San dikenal orang sebagai dua orang ketua perguruan besar yang kurang mahir dalam ilmu bela diri dan lebih bertekun pada ilmu agama. Seperti yang kalian semua ketahui, dengan tujuan untuk mempersingkat waktu, juga mengurangi terjadinya bentrokan antar saudara sendiri. Kami dari pihak Shaolin, secara sepihak telah mengadakan satu ujian bagi mereka yang ingin datang ke kaki gunung Song San ini untuk maju sebagai calon Wulin Mengzhu. Dari sekian banyak orang, telah lulus orang. Orang dari mereka bisa saudara sekalian lihat di atas panggun ini. Sedangkan orang ketelah ditunggu-tunggu kedatangannya dan belum juga muncul sampai sekarang. Keberadaannya memang misterius dan sedikit mengkhawatirkan, karena ke orang Bik Su yang kami utus untuk menguji tidak juga kembali. Demikian juga beberapa orang saudara yang pergi untuk memeriksa keberadaan mereka. Apakah ada orang ke itu, ataukah yang terjadi adalah satu serangan dari pihak luar, tidak dapat kami katakan. Namun pemilihan Wulin Mengzhu ini tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Apabila memang ada pihak-pihak yang hendak mengganggu, Biarlah mereka datang, kami enam perguruan besar. Sebagai penyelenggara pemilihan Wulin Mengzhu ini akan menjadi penanggung jawab atas berjalannya acara ini. Ujar Bik Su Hongzhen menjelaskan keadaan terakhir. Tidak ada yang dia tutupi, tidak pula dengan hilangnya orang anak murid dari Song Lin. Terima kasih telah menonton!